Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bunda-bunda remaja putri calon bunda dan mas-masnya yang suka masak Ketemu lagi dengan saya Kali ini saya akan memasak ayam kecap pedas manis ya Untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box Cara memasaknya simak di video ini ya Ini bahan utama kali ini saya tidak memakai ayam kampung Tapi saya memakai ayam negeri ya atau ayam pedaging ayam sayur Ini saya iris-iris seperti ini ya kecil-kecil Kemudian ada jeruk nipis untuk melumuri sebelum dimasak nanti ya melumuri ayam ini Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah Bawang putih Jahe Kunyit Kemiri Merica Ketumbar Cabai merah besar Cabai rawit Ini untuk tingkat kepedasannya selera kalian aja ya Jika suka pedas bisa ditambah Kurang suka pedas bisa dikurangin Ini nanti semua dihaluskan ya Kemudian ada daun salam Lengkuas Daun jeruk Serai yang udah saya geprek Tomat Nanti diiris-iris Garam Gula pasir bisa diganti gula merah selera kalian aja ya Kalau saya pakai gula pasir ini Kaldu bubuk Kecap Minyak goreng dan air secukupnya ya Oke teman 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 Mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagai yang belum Kemudian like dan komen Aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Ini saya blender aja untuk gumbu yang dihaluskan biar cepat Kalau kalian suka ulek silahkan ya di ulek Kemudian panaskan minyak goreng untuk menggoreng ayam ya Jadi ayamnya digoreng terlebih dahulu Ini setelah minyak panas Masukkan ayam Yang sudah saya balurin atau saya lumurin tadi dengan jeruk nipis ya teman teman Ini digorengnya gak usah sampai terlalu mateng Gak usah sampai terlalu kering Jadi cukup setengah mateng aja Kalau terlalu kering nanti malah keras ya ayamnya Ini dibalik Agar matangnya merata ya Ini kalau ayam negeri Ayam sayur Ayam pedaging Murah ya Gak terlalu mahal Gak kayak ayam kampung Tapi kalau saya masak ayam kampung Juga ayam piaraan sendiri Jadi gak beli Gak harus ngeluarin isi dompet Nah ini segini aja Sudah bisa diangkat Sudah ada warna coklat-coklatnya Tapi masih setengah mateng ya Belum sampai kering Tiriskan terlebih dahulu Agar minyaknya tuntas ya teman teman Kemudian panaskan minyak ya Secukupnya Untuk menumis bumbu ya teman teman Ini kalau minyak sudah panas Bumbu dimasukkan ya Ditumis terlebih dahulu Oh ya untuk catatan resepnya Bisa dibaca di deskripsi box Caranya itu Di samping kanan judul video Ada segitiga kecil Menghadap ke bawah Nah itu di klik Kalau sudah menghadap ke atas Layar digulir Atau di scroll ya Ke bawah Nah disitu ada Catatan bahan-bahan Atau resepnya ya teman teman Kemudian masukkan serai Daun salam Daun jeruk Lengkuas Diaduk-aduk lagi Ini memasaknya sampai air menyusut ya Sampai tanek untuk bumbunya Sampai beraroma wangi Baunya wangi ya Sampai harum Kalau tidak tanek Nanti ada bau langu Dari bumbu mentahnya ya teman teman Ini air sudah menyusut Sudah wangi banget Harumnya Baunya Kemudian tambahkan air secukupnya Masukkan garam Gula pasir Ini bisa diganti Gula merah ya Selera kalian aja Kalau saya pakai gula pasir Kaldu bubuk Diaduk-aduk lagi Sampai semua larut Dan tercampur rata ya Bumbu-bumbunya Kemudian masukkan ayam Yang sudah digoreng Setengah matang tadi ya Teman teman Bunda-bunda Ini saya menggorengnya Sengaja Masih setengah matang Biar nanti Tidak keras ya Empuk Ayamnya Kalau digorengnya sampai kering Nanti ayamnya keras Masukkan tomat Kemudian kecap Secukupnya ya Selera kalian aja Mau seberapa banyak Kemudian diaduk-aduk Ini dimasak dengan api yang Sedang cenderung kecil ya Sampai air menyusut Bumbu meresap ke dalam ayam Sampai tanek ya masaknya Biar menghasilkan cita rasa yang lezat Burih Nah ini sudah hampir matang Air sudah menyusut Bumbu juga sudah meresap ke ayam Ini rasanya pasti enak banget Sangat cocok untuk makan sahur ya Karena saat ini lagi bulan puasa Ini sudah matang Siap disajikan di piring saji Kalau pas lagi gak puasa Juga sangat cocok Untuk sarapan pagi Lauk makan malam Ini warnanya menarik sekali Oke teman-teman Bunda-bunda Remaja putri calon bunda Juga mas-masnya yang suka masak Demikian tadi cara saya memasak Ayam kecap pedas manis ya Ini sangat cocok sekali untuk makan sahur Kalau lagi gak puasa Masa juga untuk sarapan pagi Makan malam Memasaknya mudah Praktis Ramah di kantong Karena ayam pedaging Ayam negeri Ayam sayur gak terlalu mahal ya Gak semahal Kalau kayak ayam kampung Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Sekali lagi mohon dukungannya Jangan lupa untuk subscribe Sebagi yang belum Kemudian like dan komen Jangan lupa aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Semoga video ini bermanfaat Silahkan dicoba resepnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih